Ustaz, apakah calon istri yang kedua berdosa jika ingin menikah dengan seorang laki-laki yang pengen menikahinya dengan alasan karena istri pertama gak punya keturunan? Maksudnya apakah seorang wanita boleh menjadi istri kedua jika memang alasannya si laki-laki menikahinya karena istri pertama tidak punya anak? Boleh, Ustaz. Walaupun tidak ada alasan, walaupun tidak ada, walaupun ada anak istri pertama, boleh. Karena poligami halal dalam Islam, ada babnya sendiri yang dibahas itu. Tapi tentu ini nanti akan kita bahas panjang hebat tentang masalah ilmu syari'i yang benar berhubungan dengan poligami. Ini jangan difahami salah, ada orang terlalu berlebihan membenci, ada orang terlalu menggampangkannya, sehingga semuanya jadi amburadul, salah semua ini. Kita harus adil dalam menyebutkan ini, karena ini hukum syari'i. Kita akan kita paparkan insya'Allah setelah membahas masalah khudu dan ada juga beberapa jenis nikah yang lain, baru kita masuk ke masalah poligami itu. Jadi ini boleh saja tentunya ya, boleh saja. Kalau dia bilang saya mau nikah sama kamu karena saya mau punya keturunan, adalah positif. Dia kena tujuan pernikahan, keturunan. Bagaimana umumnya orang tua yang menunda pernikahan anaknya dengan alasan belum cukup dana, sedangkan laki-laki yang melamar sudah menyanggupi dengan wadima yang cukupnya. Pernikahan sudah ditunda hampir 8 bulan. Menurut nasihat, bagaimana menasehat untuk orang tua perempuan yang menunda, nasihat kepada anak perempuan dan nasihat kepada laki-laki tersebut. Tentu saja ini dilihat, sebenarnya apa tujuannya sih? Jangan sampai ini karena memang dia tidak mau laki-laki ini menikah sama anaknya, jadi kan alasan saja. Lebih baik sih laki-laki ini datang lagi ke rumah calon mertuanya, kemudian dia bahasakan baik-baik, kalau ini apa sebenarnya masalahnya. Kalau masalahnya betul-betul karena masalah dana, kita adakan saja seperti ini, seperti ini, diberikan masukan. Kalau memang dia bilang, enggak, anulah gini, anaknya nanti, apa, segala macam alasan, laki-laki sudah harus mengerti sebenarnya, mungkin ditolak. Sudah diikhtiar ke orang lain, cuma istihara dua rakan, kita petunjuk sama Allah, mungkin memang ada baik yang itu tidak dilanjutkan. Karena kadang-kadang teman-teman, kalau kita sudah berada di real yang benar ya, kemudian pada saat mau mengertiakan satu perbuatan, ternyata ada saja halangan-halangannya. Maka harus kita pekah, bisa saja itu jawaban doa kita. Misal kita menemukan informasi buruk tentang calon pasangan kita. Dari istihara, kita temukan berinformasi yang buruk. Atau misal, tiba-tiba tidak tahu kalau calon bertua ini orangnya kasar, orangnya begini, orangnya mungkin berniatan dari Allah. Kita jangan buru-buru, gitu kan? Ingat, dalam kaedah syarihi, perasaan manusia harus tunduk dengan akal. Dan akal harus tunduk dengan syariah. Harus itu. Kaedahnya begitu. Perasaan kita nggak boleh selalu diikuti, perasaan harus dikontrol. Dikontrol oleh akal, setiap kita punya perasaan tertentu, sedih misalnya seseorang meninggal. Memang perasaan kita sedih. Tapi hadapkan dengan akal pikiran, akal akan mengatakan, oh sudah meninggal, nggak bisa. Ini sudah nggak mungkin, mau menangis sampai kapan. Maka kita akan bisa mengontrol perasaan itu. Dan hadapkan akal ini dengan syariah. Oh ternyata orang meninggal itu kalau kita bentuk sayang dan cinta, berbanyak aja amal salih buat dia. Istighfarkah, mendoakan secara umum, sodakaka, dan seterusnya.